Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lasutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, neurolinguisi programming, coaching, dan skema terapi. Kali ini saya ingin membahas terkait hubungan hipnosis dan komunikasi pikiran dengan tubuh. Hipnosis telah lama dikenal sebagai metode efektif untuk mempengaruhi sistem syarap otonom. Namun bagaimana sebenarnya hipnosis berkait di dalam tubuh kita? Menurut ahli psikobiologi, pikiran mempengaruhi tubuh melalui sistem syarap otonom. Pikiran kita mempengaruhi hipotalamus melalui sistem limbik yang kemudian meneruskan pesan ini ke seluruh tubuh. Sistem syarap otonom mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti tekanan darah, detak jantung, pencernaan, dan suhu tubuh. Semua ini bisa dipengaruhi oleh pikiran kita. Dalam hipnoterapi dan psikoterapi, proses yang terjadi, pikiran kita mengatur fungsi biokimia dan sel-sel organ tubuh, membuka potensi penyembuhan yang luar biasa. Molekul pengirim pesan atau neurotransmitter berperan sebagai jalur komunikasi antara pikiran dan tubuh. Mereka adalah kunci utama pengalaman pribadi dan emosional yang relevan dalam proses hipnoterapi. Dengan hipnosis, kita tidak hanya menanamkan sugesti, sebaliknya kita memanfaatkan proses alami dalam diri kita untuk menciptakan perubahan positif dan penyembuhan. Kekuatan pikiran manusia sangat luar biasa. Dalam hipnosis, kekuatan ini dimanfaatkan sebagai alat perubahan yang kuat, membuka potensi dalam diri kita. Peran hipnoterapis adalah untuk membimbing Anda mencapai keadaan hipnotis dengan kerelaan Anda. Mereka menggunakan sugesti dan imajinasi untuk membuka potensi kreatif dan penyembuhan dalam diri Anda. Hipnosis adalah jembatan antara pikiran dan tubuh, memungkinkan kita untuk mengakses kekuatan penyembuhan alami kita. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang hipnosis dan emosional terapi, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.